Halo Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan lagi tema kita Jalan-Jalan Tuhan Ini sudah yang kelima Jadi saya harus tetap mengulang bahwa Tema ini kita ambil dari Masmur 25 Masmur Daud ketika dia berkata Ya Tuhan ajarlah ya Ayat 4 itu mari kita lihat dulu sebentar Masmur 25 Ayat yang keempat Dikatakan disitu Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku Ya Tuhan Jadi ini salah satu doa Daripada orang yang berkenan Hatinya kepada Tuhan Ya Dan kita sudah lihat bahwa Istilah Derek Istilah Ibrani Derek itu Atau jalan yang terjemahkan jalan ini Ini adalah salah satu terjemahnya yang saya paling suka itu Mode of action Artinya pola Daripada tindakan-tindakan Tuhan itu Karena Tuhan itu bertindak dengan suatu pola Atau suatu model Atau suatu Keteraturan tertentu lah ya Nah ini Mode of action ini bisa Kelihatan Dari hukum-hukum Tuhan Dari cara Tuhan maukan perjanjian Dan dari namanya juga Jadi Mengenai hukum Saya akan mengulang dulu sejauh ini Kita sudah bahas bahwa Hukum Tuhan itu Atau keteraturan Tuhan itu Dia selalu berbuat sesuatu Mulai dari benih Yang kecil dulu ya Yang sedikit dulu Baru nanti bertumbuh Atau membesar Atau Menjadi semua ya Ini suatu proses ya Jadi Tuhan tidak pernah melakukan tindakan Simsalabim Tidak ada itu ya Ini dalam kasus Kejadian 1 2628 Juga kalau kita mengenai hukum Tuhan Maka kita tahu Bahwa Adam dan Hawa Belum menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Ya itu masih baru benih Masih Masih perlu diproses Panjang sekali Demikian kerajaan sorga juga Itu seperti Biji sesawi Kecil sekali Tapi nanti akhirnya dia bertumbuh ya Nah kalau memang Adalah hukum-hukum yang lain Kita sudah singgung ya Manusia melihat Penampilan Luaran Tetapi Tuhan Melihat hati Ini juga salah satu Keteraturan Tuhan Dalam bertindak ya Ya ini Samber pun sempat salah dia Memilih anak-anak Isa itu ya Jadi Ada lagi hukumnya Tabut tua Yaitu sebab akibat ya Sebab tertentu Akan menghasilkan Akibat tertentu Ini juga keteraturan juga ya Dan Sejaraku Kalau kita mengenal hukum Tuhan Kita juga Nilai-nilai kehidupan kita pun Akan Sangat-sangat Drasis berubah Minimal ini ya Nilai kita mengenai Kesuksesan itu Kita gak lagi nilai Kesuksesan itu Dari luar ya Gak ada hubungannya Sukses itu dengan penampilan Mau kaya dia Mau punya jabatan Mau disenangi orang Dia mau Penampilannya apapun Gak ada hubungannya Sukses itu dengan itu Karena sukses itu Menurut Tuhan tentunya ya Itu hanya terkait dengan Batinnya Yang di dalam Bagaimana manusia batinnya Kalau manusia lahirnya itu Tidaklah menjadi ukuran Untuk kesuksesan Nah Ini kalau kita mengerti Hukum Tuhan ya Kemudian kita Bicara soal perjanjian Bahwa Tuhan Tidak langsung Membuat perjanjian Kepada orang yang dipilihnya Yang dipanggilnya Biasanya melalui Proses dulu Contohnya Abraham Kejadian 12 Itu akan dipanggil Tapi Kejadian 17 Baru Tuhan Mengadakan perjanjian Dengan Abraham Daun juga begitu Dia bahkan Mengalami proses dulu Menjadi raja Dan ketika dia Berniat untuk Membangun baik suci Disitulah Tuhan memberikan Suatu perjanjian Bahwa Keturunan Daud Akan Tahta Daud Akan selama-lama Dalam masih Salah satu nanti Keturunannya Akan memerintah Israel Yaitu Tuhan Isis Kristus Jadi Israel juga Ketika dia diselamatkan Dari Mesir Bawa dulu Jalan dulu Ke Gunung Sina Tuhan bikin dulu Banyak mujijat Banyak perkara Sepuluh mujijat di Mesir Dari Mesir ke Gunung Sina Tuhan bikin mujijat juga Barulah setelah itu Tuhan mengadakan Perjanjian Jadi mengenai Perjanjian ini Sesuatu yang sangat Apa ya Katakanlah Sakral Karena begini Abraham itu punya Anak Dua Kita tahu ya Ismail yang berasal dari Hagar Ishak yang dari Sarah Nah Abraham pernah berdoa Tuhan seandainya lah Ismail ini bisa Diperkenankan Hidup di hadapanmu Tuhan bilang Tuhan bilang Tidak Iya Ismail tetap Kuberkati Ismail tetap Kuberkati Karena dia anakmu Kata Tuhan Tapi Perjanjian ku Akanku adakan Melalui Ishak Kepada Ishak Anak yang akan Dilahirkan oleh Sarah Jadi Perjanjian sesuatu yang Lebih daripada Berkat Bapak saudara ya Jadi semua orang Diberkati Karena betul besar Berkati Bapak Akan dunia ini Jadi semua orang Diberkati Tapi Tidak kepada Semua orang Tuhan mengadakan Perjanjian ya Baik Mengenai nama juga Ini ya Kita lihat dulu Ini Daud Karena banyak orang ini Nanti kita akan bicara juga Ini mengenai nama ini Karena Ada orang yang mengatakan Kelompok mengatakan Tuhan namanya itu Yahweh katanya Jadi kebetulan kita lihat Dua Samuel 7 Ini pengertian Daud Tentang nama Tuhan itu ya Ini Saya rasa Penting sekali ya Dua Samuel Kita baca aja dulu ini Dua Samuel 7 Ayat yang ke 23 Ini ketika Tuhan mengadakan Perjanjian Dengan apa Daud ini ya Dua Samuel Pasal 7 Ayat yang ke 23 Saya bacakan Dan bangsa Malakah di bumi Seperti umatmu Israel Yang alanya Pergi Membebaskannya Menjadi umatnya Untuk Kata Daud ini ya Untuk Mendapat Nama Baginya Jadi perbuatan Tuhan kepada Israel itu Supaya Tuhan Tuhan membuat Nama Bagi dirinya Israel 6 3 12 Juga dikatakan Disitu Tuhan Makan banyak Mujud dan Musa Untuk membuat Nama Baginya Wahyu 3 12 Bahkan Tuhan punya Nama baru Yang akan diberikan Kebara para Pemenang itu ya Jadi Tuhan terus Berkarya ya Berkarya Terus Dan dia Membuat Nama Terus ya Karena Nah ini nanti Kita lihat Sebentar ya Apa yang Ditanya oleh Musa itu ya Mari kita melihat Sekarang kita masuk Poin Kedua aja Kita bahas Mengenai Musa Dan Tentang Mengenai Tuhan Yesus juga ya Dua ini ya Karena ini dua-duanya Pengantara Perjanjian ya Pengantara Itu Itu bisa juga Disebut Pendamai ya Nah mari kita melihat Dulu Musa Kehidupan Musa ya Secara Cepat Kita melihat ya Musa ini Begitu lahir ya Langsung dia Elok Dia dapat Tuhan Begitu ya Dan dia Tapi dia tetap Harus menjalani Ilkum Tuhan Dalam arti Keterasuran Tuhan Dia harus diproses dulu Ya Karena ketika dia mencoba Membela Bangsanya Ya ada dua orang Israel Ada Israel Waktu itu Israel Ada seorang Israel Bertengkar Dengan seorang Mesir Maka Musa Membela Ya dengan membunuh Orang Mesir itu Ya Kemudian Datang lagi Dua orang Israel Bertengkar Musa bilang begini Kenapa Kalian bertengkar Kan kalian ini Bersaudara Langsung orang yang Yang ini Yang bersalah Ini dibilang Apakah Siapa yang mengangkat Engkau menjadi hakim Maksud kami Apakah engkau Mau membunuh aku Seperti engkau Kemarin Membunuh orang Mesir Jadi Musa Musa pikir Dengan dia Melakukan tindakan Dengan tangan daging itu Karena Musa ini kan Berkuasa Dalam perbuatan Dan perkatanya Karena dia anak Dia anak dari putri Firaun Diangkat ya Nah Jadi dia coba Dengan tangan daging Melakukan Katakanlah Sebagai perantara Atau pendamai Nggak diterima Nggak bisa Jadi Akibat Itu Musa takut Ya Pasti udah ketahuan Ini persoalannya Akhirnya dia larilah Kepada guru Nah disitulah Dia mengalami Proses Di proses Tuhan dia Ini dia menjalani Hukum Tuhan Tertaturan Tuhan Dia harus diproses Supaya Tangan dagingnya Diganti nanti Dengan tongkat Elohim Itu yang melambangkan Otoritas Jadi tongkat itu Dibawa oleh Musa Setelah dia 40 tahun Dibentuk Diproses Tuhan percayakan Ini tongkat Buat menjejak Nanti di depan Firaun Dengan tongkat ini Jadi Dari tangan daging Menuju tongkat Otoritas itu Itu Musa harus Melewati 40 tahun Padanggurun Artinya 40 tahun Disiplin Ini proses Semuanya harus Proses Nggak ada yang Sekali lagi Nggak ada yang Simsalabi Oke Kemudian Musa Kemesir Yang mau Ya Bicara lah Dia mengeluarkan itu Kita tahu Sebelum Mujijat Terjadi Ya Mengelangkutnya itu Dan akhirnya Dia bawa orang Serai keluar Menuju kepada Gunung Sinai Nah disinilah Dia mengadakan Perjanjian Sebenarnya Dia pelantara Tuhan bukan Perjanjiannya Dengan Musa Tapi perjanjian Tuhan itu Kepada Bangsa Israel Dan Musa ini Hanya sebagai Perantara Galatia 3 19 Mengatakan Bahwa Musa ini Perantara Kita tahu Perjanjiannya Keluaran 1920 Bahwa Israel Akan dijadikan Bangsa yang kudus Umat kesayangan Tuhan Imamat Yang rajani Baru Tuhan Kasilah Loh perjanjian itu Dua Loh batu itu Loh perjanjian Dengan segala Hukum-hukumnya Persyaratannya Kemah sutri Sebagainya Jadi Musa Ini yang disebut Perjanjian lama Yang diperantara Oleh Musa Kemudian Mengenai lama Nah ini yang Kita harus Sedikit Bahas dulu Kita baca dulu Keluaran Ini saya ada Beberapa Versi Ini Ini Ibrani Inggris Kita lihat dulu Keluaran Tiga Saya juga Pakai LTE Ini LTE Bagus Dia Kalau ini L-A-I Hanya Kalau menyebut Nama Allah Tuhan itu Allah aja Jadi Tidak Kelihatan Sebenarnya Siapa Nah coba dulu Kita melihat dulu Keluaran Tiga Yang tiga belas Dulu Kita bahas Sebentar Ini sebenarnya Sudah sering Kita bahas Musa begini Dan Musa Berkata kepada Elohim Sesungguhnya Aku akan datang Kepada Bani Israel Dan berkata Kepada mereka Elohim Leluhurmu Telah Mengutus aku Kepadamu Dan mereka bertanya Kepadaku Siapakah Namanya Nah istilah Siapakah Namanya Dimaksud Musa disini Bukan Musa bertanya Nama Seperti Bertanya Seorang manusia Bertanya Kepada temannya Nama Nama Siapa Bukan begitu Yang Musa Tanya itu Nama ini Adalah Karakteristik Keunikan Ya Ya Ciri-ciri Ya Keberbedaannya Itu Maka Tuhan Menjawab Tepat Ya Disini Dibilang Aku ada Yang aku ada Silah Benarnya Eh 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 Ini Dibilang Di Di Aslinya Ini Elohim Yang hadir Kekas Dia berkarya Terus Dan membuat Nama Bagi dirinya Ya Nah Kita lihat Bagaimana Namanya Setiap Orang Misalnya Ke Yuluh Kita sudah Lihat Nama Tuhan Elohim Tampilnya Nanti Kepada Abraham Shad Jakob Karena dia Mau Bikin Beran Itu El Shadai Shad Itu Buah Dada Feminine Nah Kepada Israel Dia Yahweh Ini kita lihat Dulu Pasal 6 Keluara Tapi ini Kita harus Bandingkan Dulu Karena Ada Tentu Pengabung Nama Yahweh Menafsirkan Bahwa Nama Yahweh Sudah Dikenal Oleh Abraham Shad Jakob Keluaran Pasal 6 Ayat Yang Ke 2 Kita mulai Baca Dan Berfirman Elohim Kepada Musa Akulah Yahweh Dan Ayat 3 Aku Telah Menampakkan Diri Kepada Abraham Kepada Ishak Dan Kepada Jakob Sebagai El Shadai Kenapa Dia menampakkan Diri Sebagai El Shadai Kepada Abraham Shad Jakob Karena Janjinya Atau Perbuatannya Adalah Membuat Abraham Shad Jakob Beranak Menjadi Suatu Bangsa Yang Melahirkan Perempuan Feminine Jadi Shad Artinya Buah Naga Feminine El Itu Strong One Jadi Dia memang Berbuat Dia membuat Nama Ya Nama El Shadai Bukan Nama Pribadi Seperti Saya Nama Pribadinya Irnawan Bukan El Shadai Ini Suatu Karakteristik Suatu Keciri Tersentu Karena Yang Tuhan Dapat Karena Karyanya Kepada Barangisat Dan Jakob Yang Memperbanyak Mereka Menjadi Satu Bangsa Jadi Ayat Dan Namaku Yahweh Ini Terjemahan Yerti Ini Karena Ini Pengaruh Yahweh Dan Namaku Yahweh Bukankah Aku Sudah Dikenal Oleh Mereka Ini Nanti Saya akan Buktikan Dari Beberapa Terjemahan Termasuk Interlinear Ini Bahwa Terjemah Begini Dan Namaku Yahweh Bukankah Aku Belum Dikenal Oleh Mereka Oleh Abraham Sardaku Jadi Saya Bahasa Dulu Ulang Terjemahan Yang Sesuai Dengan Bahasa Hasil Ini Saya Punya Interlinear Ini Biblia Hebraica Sudkan Tensia BHS Ini Cukup Tandak Dari Mas Cukup Kita Lihat Ada Terjemah Dan Aku Tidak Menampangkan Diri Kepada Abraham Kepada Israel Dan Jakob Sebagai Ersadai Dan Namaku Yahweh Bukankah Aku Belum Dikenal Oleh Mereka Belum Dikenal Oleh Abraham Sardaku Dan Tuhan Memperkenalkan Nama Membuat Nama Bagi Dirinya Yahweh Dengan Cara Dia Berkarya Kepada Israel Melalui Perantara Musa Tuhan Membuat Mujizat Mujizat Sudah Kita Lihat Desa 63 Ini Kalau Kita Lihat Disini Kelihatan Bahwa Ayat 12 Yang Dengan Sangannya Yang Agung Menyertai Musa Di Sebelah Kanan Yang Membelah Air Di Depan Mereka Untuk Membuat Nama Abadi Baginya Namanya Yahweh Bukan Bukan Nama Pribadi Itu Karakteristik Tuhan Keunikan Tuhan Karena Nama Yang Tuhan Bilang Dia Menyebut Ini Apa Ehyeh Asir Ehyeh Atau Yang I am That I am Aku ada Yang aku ada Elohim Yang hadir Kekal Secara aktif Bertindak Secara aktif Begitu Oke Mari kita mulai Dari sini Dari sini Keluaran 6 Ayat Yang Ketiga Ini saya Membuktikan Bahwa Nama Yahweh Belum Dikenal Oleh Abraham Ishak Dan Jakub Karena Abraham Ishak Dan Jakub Hanya Mengenal Nama El Sadai Tapi Kalau Karena Dia Penganggung Yahweh Dia mundurkan Bahkan Nama Yahweh Sampai Ke Zaman Adam Sudah Dibikin Coba Kita Lihat Ini Akitab Ibrani Mari kita Baca dulu Sebentar Ayat Tiga Artinya I appear Aku Menampakkan Liri El Kepada Abraham Kepada Ishak Dan Kepada Jakub Ini Ba El Sadai Sebagai Disini As God Almighty Ini Artinya Elohim Yang Maha Kuasa Memang Ini El Sadai Itu Artinya Itu Kan Tapi Akar Kasasat Itu Artinya Buah Dada Jadi Kepada Abraham Ishak Dan Jakub Aku Menampakkan Diri Atau Aku tampil Sebagai El Sadai Oke Sekarang Ini Usami Itu Artinya Namaku Yahweh Ini Lo Atau Not No Dasi Atau Yada Aku Belum Membuat Mereka Tahu Lahem Jadi Terjemahan Ini Terjemahan Yang Ini Cocok Terjemahan Lai Ini Cocok Dengan Terjemahan Asli Ya Dari 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 BHS Ini Coba kita lihat Terjemahan Lai Keluaran 6 Ayat 3 Kita lihat Keluaran 6 Ayat 3 Ini Bukan Saja Keluaran 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 6 Ayat 2 Aku Telah Menampakkan Diri Kepada Abraham Ishak Ke Jakub Sebagai Allah Yang Maha Puasa Ini Sada Sebenarnya Tetapi Dengan Namaku Tuhan Yahweh Aku Belum Menyatakan Diri Ini Dia Benar Terjemahan Sesuai Dengan Hanya Dia Karena Dia Lai Tidak Pakai Nama Aslinya Ini Sebenarnya Munculnya Nama El Sada Sementara Tuhan Yang Yahweh Nah Sekarang Kita Ambil Terjemahan Bahasa Inggris Ini New King James Ini Agak Harfiah Keluaran 6 Ayat 3 I Appeal To Abraham To Isaac And Jacob As God Almighty Ini Juga Tidak Menyebut El Sada Tapi Pemahamannya But By My Name Lord L Di Bikin Yahweh But By My Name Lord I Was Not Known To Them Aku Belum Diketahui Oleh Mereka Jadi Terjemahannya Yang Sebenarnya Itu Artinya Bahwa Ketika Tuhan Bila Kepada Musa Aku Sudah Menampakkan Diri Tuhan Ngomong Sama Musa Aku Menampakkan Diri Kepada Abraham Isaac Jakob Sebagai El Sada Tapi Sebagai Dan Namaku Yahweh Yang Aku Buat Melalui Karyaku Kepada Israel Aku Belum Menyasakan Diri Kepada Mereka Aku Justru Baru Akan Menyasakan Diri Melalui Karyaku Melalui Kamu Kepada Israel Itu Jadi Begitu Nama Yang Yang Di Perantara Musa Ini Yang Dikampilkan Tuhan Itu Adalah Yahweh Artinya Tuhan Perang Kenapa Tuhan Perang Karena Karyanya Yang Memberikan Sanat Perjanjian Dari Apa Tujuh Bangsa Yang Menguasai Tanah Perjanjian Nanti Dalam Kanaan Tuhan Mengusir Jadi Yahweh Itu Adalah Tuhan Perang Oke Kemudian Mengenai Tuhan Yesus Ini Besok Lagi Ini Sebenarnya Atau Kita Mau Cepat Saja Tapi Sebaiknya Besok Ajalah Supaya Kita Bisa Bahas Ini Dengan Tenang Jadi Sek Lagi Jalan Tuhan Itu Termanifestasi Melalui Ketakuran Melalui Perjanjian Dan Melalui Nama Ini Sangat Penting Nama Ini Sudaraku Saya Sudah Berkali Persaksi Nama Tuhan Saya Menyebutnya Menyebut Tuhan Itu Elohim Bangsa Patmos Kenapa Demikian Karena Karyanya Dalam Hidup Saya Dalam Hidup Saudara Juga Tuhan Berkarya Membuat Nama Bagi Dirinya Jadi Kesimpulannya Untuk Saat Ini Kembali Kita Namask Berjalankah Dua Orang Kalau Mereka Tidak Sepakat Artinya Mereka Harus Sejalan Yang Sosu Harus Mengenal Jalan Jalan Yang Lain Baru Bisa Berjalan Kalau Kita Mau Berjalan Dengan Tuhan Kita Harus Mengenal Jalan Jalannya Artinya Mengenal Keserahuran Tuhan Mengenal Perjanjian Tuhan Dengan Tuhan Mengenal Nama Yang Tuhan Nyatakan Yang Tuhan Buat Melalui Karyanya Dalam Hidup Kita Ini Harus Apa Ya Kalau Perjanjian Saya Nanti Sudah Singgung Orang Kristen Kadang-kadang Tidak Tahu Perjanjian Dia Dengan Tuhan Apa Itu Sebabnya Dibawa-bawa Hukum Perpuluhan Dibawa-bawa Hukum Buah Sulung Bicara-bicara Soal Pasca Tidak Nerti Jadi Semoga Mau Share Ini Dari Saudara Kita Bisa Berjalan Dengan Tuhan Karena Kita Mengenal Jalan-jalannya Mengenal Hukumnya Straturannya Mengenal Perjanjiannya Dan Mengenal Haleluya Amin